Hai Sobat Gadget, kembali lagi di channel saya dan di depan saya ini adalah OPPO A17 Jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial mengaktifkan mode developer dari OPPO A17 sekaligus setting DPI dari OPPO A17 ini Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe nya dulu supaya channel Lisan Gadget makin berkembang dan makin bermanfaat Nah sebelum setting DPI, kita harus mengaktifkan mode developer nya dulu atau opsi pengembang ya Nah caranya gimana? Caranya cukup gampang Pertama kita pergi ke pengaturan Lalu kita ke tentang ponsel Atau tentang perangkat Lalu kita ke versi Kemudian ketuk 7 kali di nomor komplikasi ini Jika teman-teman keadaan layarnya di sandi Ketika ketukan ke 6 dia minta sandi Lalu masukkan sandi Terus ketuk sekali lagi Dan ini mode pengembangnya atau opsi developer nya sudah aktif ya Lalu gimana cara setting DPI nya Oke langsung aja kita ke pengaturan Kemudian kita scroll ke bawah Kita klik pengaturan sistem Kalau sudah kita cari opsi developer Ini ya kita klik Oke kalau sudah kita scroll ke bawah terus Kita klik lebar terkecil Nah untuk standar DPI dari OPPO A17 ini Dia di angka 360 Kita naikkan jadi 760 Nah teman-teman jangan kaget ya Ini nanti akan kecil Klik simpan Nah jadi segini nih teman-teman Tulisannya Jadi kecil-kecil Nah fungsi dari setting DPI ini Ketika main game-game seperti Mobile Legends atau PUBG atau FF Dia akan lebih licin ya Terus kemudian saran dari saya Kalau teman-teman sudah bermain game Balikin lagi ke mode semula Ya 360 tadi Soalnya dia akan mengganggu banget Kecil-kecil tulisannya Kita balikin ke mode semula Caranya gampang ya Seperti tadi Kita cari lebar terkecil Nah ini kan sudah saya ubah jadi 760 ya Sori gak liat kan Nah 762 Kita klik Lalu kita jadiin 360 lagi Lalu klik simpan Nah dia otomatis akan kembali ke semula Oke teman-teman Caranya cukup gampang Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya